Astaga Jangan-jangan ini misteri penampakan piring terbang alias UFO Kalau ada UFO Berarti akan muncul Makhluk luar angkasa Oh my god Tidak mungkin Ampun deh sob Kamu hampir bikin notan kabur ke atas pohon aja Ini sih bukan makhluk luar angkasa teman Tapi asli makhluk hidup dari bumi Namanya Kalotes Dan benda asing yang terbang ini ternyata hanya UFO mainan kok Konon Masuknya Kalotes ke Indonesia Mirip cerita fiksi alien yang datang untuk menjelajah bumi Di alam Jumlah Kalotes di Indonesia Mulai menggeser dan mengusir keberadaan bunglon asli setempat Penyebab hal ini terjadi Adalah karena oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memelihara Kalotes Lalu melepas liarkan mereka Karena kadal satu ini memang sudah kurang diminati masyarakat Hasilnya sobat otan Kalotes menjadi bunglon liar yang mengganggu habitat bunglon lokal Mwedeh Emang paling yahut selonjuran di atas pohon Heeeeh Tapi kok kayak ada yang mata-matain otan sih Teman di rumah lihat ada sesuatu di sekitar sini gak sih? Tuh kan Itu dia yang dari tadi lirik-lirik ke otan Warna coklat kayu Kalotes memang sangat mirip dengan batang pohon teman Untung kamu gak watan dudukin sob Hihihihi Permisi ya tes Otan numpah ngadem sebentar Maklum teman Maklum teman Bunglon taman ini sangat teritorial Bunglon yang diperkirakan berasal dari dataran Asia ini sangat mendominasi pohon Sampai-sampai otan udah jarang banget ketemu sama warga aslinya Alias si Bunglon surai Hei sob Pohon ini kan tinggi dan cukup luas Berbagi sedikit guys sama saudara-saudara kamu Padahal kan berbagi itu indah ya teman Oh no Ini bukan pertemuan yang pas dengan belalang daun Lang, 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 lang Sebaiknya kita pindah pohon aja yuk Kayaknya pohon di sebelah sana lebih rindang deh buat kita kongkong Aduh Otan kurang cepat untuk mengajak belalang pergi Si Kalotes udah siap menghadang jalannya belalang Bak melihat nasi padang di siang bolong saat perut kosong Kalotes mencoba melahap mangsanya Aduh kamu sih lang Pergerakannya kurang gesit Sampai akhirnya kaki kamu harus jadi korban Uuuu 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 Kalotes juga dikenal lebih ganas dibandingkan bunglon lokal Aduh Meski kamu harus kehilangan satu kaki Semoga kamu masih bisa bertahan dan melanjutkan hidup ya sob Wah ini dia nih hakamsinya Alias anak kampung sini Hihihihi Ya mungkin masih ada yang asing atau malah sudah tahu kalau ini adalah bunglon lokal asli Indonesia Yes, bunglon surai Bunglon ini loh yang menjadi korban invasi dari Kalotes Ternyata cukup mudah ya untuk membedakan kedua bunglon ini Bunglon lokal punya surai yang berwarna hijau terang Sedangkan warna normal Kalotes coklat seperti batang kayu Surai ini adalah gerigi yang tumbuh di leher belakangnya Dari pantauan otan Sepertinya akan terjadi perebutan wilayah antara pendatang dan penduduk asli nih Gawat Duh dua ngeri banget nih teman Tatapan mata surai seperti penuh A-ma-ra-ra-ah Astaga Apa yang terjadi? Kalotes mencoba menyerang surai Tapi serangan bertubi-tubi mendarat di leher dan kaki Kalotes Wow Baru kali ini Otan lihat seekor Kalau tes tidak berkutik Dan kalah mempertahankan wilayahnya Ayo buat penonton setia Otan Pasti masih ingat dong Episode Chameleon si bunglon cantik Yang bisa mengubah warna kulitnya jadi lebih terang Nah hal ini juga berlaku untuk jenis bunglon lainnya Faktor-faktor berubahnya juga sama kok Yang ketinggalan nonton bisa cek di channel Youtube Trans 7 ya Dan sekarang Kai Unik mau kasih pembuktian sederhana ke teman di rumah Bahwasannya seekor bunglon tidak bisa berkamuklase dengan warna di sekitarnya Gak percaya Simak bareng-bareng ya Kai Unik akan menaruh Sobat Otan di atas pasir warna biru ini Dan kita tunggu ya reaksi dari kulit bunglon ini Hmm tidak menunjukkan perubahan apapun teman Kita coba sekali lagi ya dengan pasir berwarna pink Hasilnya tetap sama loh Warna kulit bunglon tidak berubah menjadi pink Jadi intinya bunglon tidak bisa berubah menjadi warna-warna yang sesuai dengan lingkungan Tapi bunglon hanya dapat menggelap dan menerangkan warna kulitnya saja Catat loh ya Walaupun bunglon gak bisa merubah kulit jadi warna-warni Tapi sepatunya bisa kok Heits Jangan salah paham dulu teman Sepatu yang satu ini bukan untuk dipakai bunglon kok Tapi untuk teman di rumah Biar penampilannya makin cakep Untuk punya sepatu kece maksimal begini Gak perlu jauh-jauh beli di luar negeri Karena produk ini 100% lokal punya Keren maksimal Nih otan kasih bocoran deh proses pembuatan sepatu bunglon Sama seperti membuat sepatu pada umumnya Diawali dengan mencetak bola, menggunting, dan tempel Setelah itu baru dijahit Teman Keistimewaan sepatu bunglon ini ada pada bahan dasar kulit yang digunakan Karena dibuat dari kulit sintetis kromovator reaktif Yang bisa berubah pada suhu 28 derajat celcius ke atas Proses menempel dan menjahit memang akan dilakukan berkali-kali teman Agar mutu sepatunya gak kaleng-kaleng Wih Udah mulai kelihatan nih bentuk sepatu bunglonnya Sebelum ke step selanjutnya Keringkan bodi sepatu sekitar 1 hingga 2 jam Kalau sudah kering Gunting bagian pinggir pola sepatu Wih ya Taukah teman Jika ukuran kaki manusia itu bisa berubah loh Sore hari jadi waktu yang paling pas untuk mengukur ukuran kaki Karena pada sore hari ukuran kaki mencapai ukuran yang paling melar Wow udah mau jadi nih sepatu bunglonnya Tinggal pasang insole dan midsole nya nih Duh beneran kece banget kan hasil sepatunya Hanya dengan satu sepatu Tapi teman di rumah punya dua tampilan berbeda yang kece berat Sepatu bunglon akan berubah warna saat terpapar sinar matahari langsung Grada sih warnanya itu loh Bener-bener bikin mood tambah ceria Tampil casual atau formal dengan sepatu hitam Gak perlu repot ganti-ganti sepatu lagi deh Berkat tren sepatu bunglon Cukup Halo semuanya Jumpa lagi nih sama Otan yang kece badai By the way kalian tau gak nih Otan lagi ada dimana? Otan sedang menjelajahi rawa pening yang berada di kabupaten Semarang, Jawa Tengah Panoramanya bagus banget ya teman Bikin betah kalau berlama-lama disini Otan dan Kak Asa mau lihat rama ikan nila milik taman yang sudah siap panen nih Gede-gede pasti ikannya Duh Otan gak sabar Wih ya teman Rawa pening merupakan danau alami dengan luas lebih dari 2.600 hektare loh Puas banget ya Rawa ini terletak di cekungan terendah antara lereng gunung Merbabu, gunung Telomoyo, dan gunung Ungarang Rawa pening merupakan ekosistem perairan air tawar penting di Jawa Tengah Habitat berbagai jenis ikan air tawar, baik endemik maupun yang sengaja didatangkan Tapi kalau teman-teman perhatikan, di sekeliling rawa banyak sekali tumbuhan eceng gondok Keberadaan tumbuhan air ini terkadang menyulitkan para nelayan untuk dapat melintas menuju keramba mereka Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, akhirnya kita sampai nih di keramba milik paman Ayo Kalsa, kita bantu paman mengecek ikan-ikannya Loh, kok kerambanya kosong sih? Seharusnya kan sudah masuk jadwal panen Lihat teman, jaring yang terpasang pada keramba terdapat lubang yang cukup besar Perbuatan siapa sih ini? Pantas saja ikan-ikan di dalam keramba hilang Mereka pasti kabur melalui celah lubang yang ada Apalagi dalam satu keramba bisa ditemukan 3 hingga 5 lubang Surah pasti pada kabur deh ikannya Ini tidak bisa dibiarkan Kecurigaan otan terletak pada salah satu penghuni yang berada di rawa pening ini Tapi kira-kira siapa? Terima kasih 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 Jaring Terima kasih 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 Terima kasih